berarti harga tinggi enggak harga ayam kayak gini sama dengan anak muningnya sama oh padahal kan itu puluhan juta kan ya iya 20 juta kalau sekarang juga anak ayam ayam juga kalau sekarang ayam mencapai bisa mencapai lima muning dapat satu ayam weh lima berarti dua kalau 30 jutaan kali berapa muning ya iya kalau muning ada lima juta satu atau sepuluh juta satu bisa mencapai lima puluh juta kan dikasih kalau juara itu ayam juara teman-teman pada kesempatan kali ini kita lagi berbincang lagi dengan spresis ayam pelung dari kebutuhan Garut nih Bapak Udin mah ini cerita dulu kan kalau ayam dulu dijualnya ya di eh terutama di Garut gitu kan ya bukan dengan uang kan dulu mah bah jadi istilahnya ditukuranku gabah padi kusegon kadang-kadang benar itu bah eh ditukuranku anak kerbau anak muning eneng iya berarti harga tinggi enggak harga ayam kayak gini sama dengan anak muningnya sama oh padahal kan itu puluhan juta kan ya iya 20 juta kalau sekarang juga anak ayam juga kalau sekarang ayam mencapai bisa mencapai lima muning dapat satu ayam weh lima berarti dua kalau 30 jutaan kali berapa muning ya iya kalau muning ada lima juta satu kalau sepuluh juta satu bisa mencapai lima lima puluh juta dikasih kalau juara itu ayam juara emang iya yang kemarin waktu ini si gempar taruh berapa tuh 60 juta enggak dijual sama punya yang kemarin lagi yang punya rurah ppn si aden ditaruh lima puluh juta enggak dikasih ya iya soalnya suara bagus itu kan ke apa tuh muatan istilahnya kabupaten garut iya biar menghalumkan nama ya iya jadi bah gini untuk sekarang itu tapi mohon maaf tidak ngainiin daerah-daerah lain emang Bararagus bah daerah yang lain juga iya cuma yang sekarang terkenal ya terkenal di Cianjur dari Garut bah terus Sukabumi gitu ya Garut juga yang terbaru dari tasik juga banyak ciamis banyak mis gitu emang garis emang ruang lingkup Jawa Barat lah banyak ya memang sekarang Cirebon juga sekarang nama kontesnya nah emak nang-nang emang penjualan-penjualan juga bah yang nanyain aduh terkendala di ini ekspedisi bah jadi ke Papua malahan bah ada yang yang percaya aduh saya belum bisa ini belum bisa ngasih ngasih soalnya rasiko di jalan mbak terus ongkos kirimnya juga ya iya hampir satu juta ke dirian Papua itu kecuali ada ngobrolnya ada orang yang mau ayam turun ayam telung ngambil telor nah dari sini ngambil telornya Iya telornya ngambil orang ini nih orang Pakuan orang apa tuh waktu dulu tuh Kalimantan ambil telor beli telor telornya doang Iya telor nggak apa-apa dibilangin gini kalau mau ngambil telor dimasukin karena jaru beras Iya bener-bener disini karena jaru beras kadang-kadang kan enggak ini diikatnya jadi enggak robah Iya bener-bener gitu karena jaru beras si telornya bungkusnya sama koran enggak masukin dalapan biji Alhamdulillah nelfon lagi ke sini wah bagus bagus ini anak ayam yang enggak waktu dulu beli telornya netes 6 jalan Wah sekarang disitu dalapan biji tadi beli netes 6 biji Alhamdulillah nah sekarang tadi sana juga ada turunan kalau bisa kalau ngambil ayamnya kadang-kadang enggak kuat tak telornya bisa kadang-kadang gitu kalau kan kalau di kita mabah jadi keterbatasan saya juga belum ini keterbatasan SDM gitu bah saya belum pernah kan kalau pembelian dari luar negeri bah begini dibok terus disuntik dipingsankan bah Iya jadi di jarak berapa jam terus berapa hari Iya bangun lagi si ayamnya tegitu bah katanya gitu katanya kalau saya kan pernah denger apa juga ke burung-burung terusan ikan juga bah di pingsankan kan jatah umpamanya mencapai kaya daerah umpamanya di daerah jobrokon barusan kasih ini umpamanya sekian hari kadang-kadang rumah tergantung ini cuma saya resiko bah kalau misalkan ayam bagus terus dipingsankan bahaya pas datang ke sana enggak bisa iya akan takutan itu kan terus roba suara kan lebih enaknya makan datang gitu kalau mau datang ke sini ambil sendiri kan gitu tapi kalau untuk di Jawa Mas bah bisa kan lewat kereta dia buat kembali lagi bah tadi oh bisnis Abah selama ini kan dari ayam pelung gitu Alhamdulillah ya iya Oh cerita bah untuk penjualan kesuksesan di ayam pelung gimana tuh memang apa kalau jualan pelung sekarang memang bisa orang masuk ke pasar bisa masuk ke toko-toko karena penggempungan yang orang tempat hiburan modena kontes itu ya kadang-kadang kira-kira mau beli dari abah ayam kayaknya nggak apa-apa dijual gitu enggak seperti orang lain orang lain makanan-kadang kan sisim nah ditahan ditahan ayam memang enggak ini kepake ayam ya mau berapa kadang-kadang mau sekian umpaman dijual sekian ratus 1 juta umpamanya kadang-kadang ya dilepas apa kadang-kadang mencapai yang dua juta yang tiga juta kadang-kadang yang paling rendah sejuta gimana kemampuannya ayam kemampuan ayam ya iya kemampuan kemampuan suara ayam ayam memang besar-besar ayam mah cuman dengan suara yang lain harganya lihat juga kondisi pembeli gitu ya Mbak kadang-kadang saya juga suka gini Mbak ya misalkan eh si pembeli aduh saya punya uang segini tapi lihatnya ngebet banget Mbak gitu pingin kadang-kadang juga kasihan ya 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 kadang-kadang dikasih gitu ya kadang-kadang dikasih Abang juga ya kita mau berdoa lagi mudah-mudahan dapat lagi yang bagus kan gitu apalagi gini Mbak kalau ada yang pesen di misalkan pesantren gitu ya Aduh jadi nggak tega gitu apalagi buat anak-anak lain lain harganya lain kalau gitu gimana ngejual karena orang-orang biasa sama sekian kadang-kadang di kawasan itu mah kan orang-orang kesampuran instabilan ntar nggak enaknya ya kalau bilangnya begini kita ngebantunya kalau rejeki merti mana doang ini kembangannya 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 kehaji umpamannya nyanya juga kan lebih disek ini abang soalnya abang ini air rugi mah nggak ibaratnya abangnya ngejual sekian pokoknya cuman barangan barokanya abang ntar dimanti orang lain gitu sering abang gitu sering abang ya emang gitu bah saya juga nggak tega ya kadang-kadang orang gitu kan nggak sama kadang-kadang ada yang punya ya cuman abang ulah ngarugikan semua jangan merugikan tapi kalau nawar ya ya bah ya jangan sampai ada ngurusnya juga dari ya satu tahun berapa habis biaya gitu bah ya jadi nawarte bah jangan sampai kelewatan juga gitu ya gitu ya gitu ya cuman udah ada pengertiannya terusan itu bah untuk ayam pelungma ya banyak suka dukanya gitu bah ya iya apa banyak sukanya apa dukanya bah ya kan banyak sukanya memang banyak banyak sukanya penggemar kan orang mencapai karena orang ada kontes kadang-kadang kan orang-orang banyak orang kiraturahmi sama-sama orang-orang yang terkenal gitu orang-orang ini kan kadang-kadang kalau orang punya ayam ke lingkungan kadang-kadang kan banyak banyak banduni tangan gitu orang dari silaturahmi gitu ya ternyata banyak teman banyak teman gitu memang jadi menambah rezeki juga gitu iya silaturahmi itu kan sebagian syariat kalau di kita mah ya khususnya agama islam ya iya iya memanjangkan umur dan memanjangkan rezeki kan iya iya misal-misal daerah eh sebentar bah tadi dibilang abah teh abah mah gak gak dapat bantuan dari pemerintah ya ya enggak ya sebagai pengusaha pelung jangan bah ya jangan ada bantuan lah kan bai itu mah buat orang-orang yang gak mampu aja bah gitu ya jangan sirik ya bah ya aduh eh teman tersebut gimana kemampuan yang ininya omong ktp juga sekarang belum dikasih karena itu masih kena terjamin ktp sementara apa enak iya bap itu jadi jadi sobar bah ketika tidak ada bantuan dari pemerintah ya enggak apa-apa ya kita malah di usaha ya bah kita doakan aja kita masyarakat insyaallah ya iya hi ho hi 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 Terima kasih telah menonton!